Halo guys, kembali lagi bersama Yugo85Gaming disini dan kali ini kita membahas tentang game Yu-Gi-Oh Master Duel lagi ya guys Kita akan membahas varian deck dino, yaitu dino second turn, jadi ini spesialis dino ini ya guys, spesialis second turn ya Jadi, ya walaupun kita menang tos, kita selalu ambil second turn ya, jadi ini agak sedikit unik ya guys Dan saya sendiri sejujurnya belum pernah menemui deck dino yang begini ya, yang spesialis second turn seperti ini ya guys Saya dapat ini dari grup Yu-Gi-Oh Master Duel Indonesia ya Ini dia guys, dari Aldiansah ya Dia sudah sampai diamond 1 Seperti ini Dan ini decknya ya Decknya seperti ini guys Dia memakai 3 Lightning Storm Dan 2 Evolsar lagi ya 2 Evolsar Dolka 2 Dugares 2 Pentastuck Dan 2 Linkuriboh ya guys Oke, sebelumnya terima kasih buat Aldiansah yang sudah share deck mantap ini Kita langsung saja ya Menuju ke deck profile versi saya sendiri guys Let's go Oke, ini versi saya Jadi disini agak sedikit berbeda dengan versinya Aldiansah ya Karena disini Lightning Storm kita cuma 2 Karena kita Punyanya cuma 2 ya Dan mau craft lagi pun ini UR guys Jadi berat ya Jadi kita cuma pakai 2 Evolsar juga 2 Evolsar juga 2 Karena kita nggak bisa craft ya Cuma punya 1 Ini juga cuma 1 Airman Sisanya kita ubah sedikit ya Ini Sai Frame Lord Omega Jaga-jaga kalau Berhasil men-summon Ini di Tone kita sendiri 2 ini ya Kita bisa manggil Sai Frame Lord Omega Abyss Dweller Dan ini ada Ini alternatif saja Bagus Terus Duganya cuma 1 ya Zeus kita masukin saja guys Buat Ini ya Sambungan dari Dolokais ini ya Terus Phoenix Tadi juga ada di versinya Aldiansah Ini juga 2 Dan 1 lagi Ini yang alternatif Yaitu Underworld Goddess Ini juga Lumayan kan bisa Mengorbankan 1 monster musuh ya Buat summon dia Oke Untuk yang lainnya lagi Seperti biasa guys Sama saja ya Deck Deck Dino Cuma kali ini Nibiru 2 Terus tadi kan Gantinya Lightning Storm Kita pakai Raigeki saja guys ya Terus Ini Harpis Feather Duster Oke Terus Fossil Deck Dan ini Biasanya kan kita Menggunakan Pot of Prosperity ya Kenapa kita Tidak menggunakan Pot of Prosperity ya Karena Kalau kita menggunakan Pot of Prosperity Kita tidak bisa One turn kill di turn kedua ya guys Karena ya Efek dari Pot of Prosperity itu sendiri Damage kita di turn tersebut Menggunakan Pot of Prosperity tersebut Menjadi Dikurangi jadi Menjadi cuma setengah guys Damage yang kita Inflict ke musuh ya Semua damage Pokoknya jadi setengah Akhirnya ya Kita gunakan ini guys Pot of Extravagance ini guys Ini akan membuang Bisa pilih ya 3 atau 6 random Dari Extra Deck Tapi ini Apa ya Kalau kita Banish 3 Maka Kita draw 1 kartu Kalo kita Banish 6 Drawnya 2 kartu langsung Dan jangan lupa Selalu gunakan Pot of Extravagance ini Di Awal Awal Kita Turn kita ya guys Jadi ini tidak bisa Misalkan kita set Close World dulu Kita pasang ke Field kita Habis itu Pakai ini Gak bisa guys Karena ini At the start of your main page Jadi Ya harus Pokoknya Kita jangan aktifkan kartu Apa-apa dulu Kalo mau ngeaktifkan ini Jadi ini harus yang pertama kali Kita aktifkan Di turn tersebut guys Begitu Ceritanya ya Sisanya ya Sama saja ya Ini Terus tadi juga Dropletnya ada 3 ya Punyanya Aldiansa Kita cuma punya Droplet 2 Jadi kita Gantinya Impermanence guys Oke Sampai sini Kayaknya jelas ya guys Jadi kita Disini kan Kita nih Buang-buang Extra Deck ya Artinya kita Tidak terlalu Bener-bener Menggunakan Extra Deck ya Kita Menggunakan Kemampuan Dari Ultimate Conductor Tirano Ini ya guys Harus kita Maksimalkan Kita manfaatkan Sebaik mungkin guys Oke Langsung saja Kita To the Practice ya Ada 3 match Let's go Oke Kita berada Di Turn ke-2 Di kali ini ya Memang kita Specialist turn 2 Dan Kartu kita disini Sedikit nge-break ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Fossil Dig Tidak ada Omni Omni Siapa Oviraptor Terus tidak ada Baby Serasaurus Jadi ini agak nge-break Tapi gak apa-apa Kita disini Berusaha ya Kita Seperti yang kita bilang tadi Aktifkan Pot of Extravagans Pertama kali Di turn kita itu guys Let's go Oke Buang 6 Benis 6 Ternyata Ternyata dapat pot Extravagans lagi Dan Bulu guys Anjay Dan Dia mau pintar sekali Tidak mau rugi Diaktifkan Langsung Call by the grave Dia Dia Desinate ya Jadi Aduh Call by the grave Kita tidak bisa aktif Disini guys Anjay Oke Dan ya Kenapa dia Meniget Call by the grave Dengan cross of the senator Karena mungkin Dia punya Si Asblossom nih guys Dan ya Bahaya sekali Ini bisa dengan mudah Di Negate sama Asblossom ya Ternyata gak Di negate Dan Aktif Hancurkan Gak ada lagi Yang kita hancur Nanti terpaksa banget Kita hancurkan Konduktor Tirano kita guys Demi mendapatkan Double Evolution No problem Nah disini mungkin Mana nih Oh ya Link Kuriboh Nah Oh ini guys Dia Asblossom gak punya Tapi dia punyanya Maxi guys Dia takut Maxinya kena Call by the grave Jadi daripada rugi ya Call by the gravenya Di negate sama dia Terus dia juga tau Kita Sudah membuang Asblossom ya Artinya Kemungkinan besar Di tangan kita Sudah gak ada lagi Asblossom ya Ini karena Kita demi Ini ya Demi 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 Link Kuribohnya Kita buang ke lain Ke Apa namanya Ke graveyard Jadi kita Summon Sebenernya bisa pakai Ini sih guys Pakai Apa namanya Ini Secure God Tapi Sekalian aja lah Panggil ini Nightmare Phoenix Walaupun Aga Mubajir Jadi efeknya Gak Gak Berguna Gak ada yang bisa Dihancurin Gitu Atau dibalikin ke Apa Efeknya ini Kembalikin ke tangan Ya You can discount Trap Dampun Destroy it Oh Menghancurkan spell Atau trap ya Oke Kita gunakan Pill Evolution Pill Langsung saja Battle Pace Ya guys Dan kalian kita gagal Untuk Langsung menghabisi dia Di saat dalam satu turn Gagal guys Karena kita Satu nge-break Tadi ya Dan dua Juga Eh gak ada ya Alasan utamanya Nge-break tadi ya guys Oke Lanjut Apa decknya Langsung Dia takut sama Konduktor Tirano ya Begitulah Sekuat itulah guys Konduktor Tirano Dia sampai gak berani Dan langsung Membisukan Atau meniget dulu Si konduktor Tirano Ternyata musuh Menggunakan deck Short Soul guys ya Langsung kita Benis saja Ecclesia nya Untuk meniget Tapi dia belum Menggunakan normal Summon nya ya guys Masih berbahaya Tenang Tapi masih ada Impermanence kita Oke Dia menggunakan Long Yuan Dan pastinya Bakal memanggil Barone The Flower ya All right Gak apa-apa guys Dia bakal Pasti bakal Menghancurin Salah satu Tentunya Konduktor Tirano Dan kita mengaktifkan Impermanence Impermanence Bakal dikena Om Nini Gate ya Tapi gak apa-apa Setidaknya Om Nini Gate Baron The Floor Sudah keluar Dan kita di next turn Bisa lebih leluasa Oke Bener Sesuai skenario kita Dia negate Impermanence kita Dan hancurlah Konduktor Tirano Kita tidak Terselamatkan lagi Dan kita Kehabisan Konduktor Tirano Karena Tirano kita Sudah Dua di Graveyard Dan lagi-lagi Kartu kita Tidak Begitu Beruntung Disini guys Tapi apa Kita bisa menang Tenang guys Tenang Tentunya Ini kita bisa Menangkan ya Walaupun Ngebrick-ngebricknya Kali ini Kita Tetap Terus berusaha Let's go Oke Langsung Benis aja Supaya dia gagal Special Summon Dia mau Special Summon Iris Sword Soul Iris Itu ya Oke Lapangannya kosong Ini kesempatan Benernya ini Kesempatan Bagi kita ya Jadi ini Satu-satunya Harapan kita Pot of Extravagance Ayo Petunjukan Pesonamu Dan guys Ini kita Cuma dapat ini Dan ini Tidak bisa Direct Inflict Direct damage Ke musuh ya Anjay Jadi kita Bener-bener Dalam Tiga ton Ini Kita kurang Hoki ya Guys Draw kita Tapi Tetap Terus berusaha Seperti biasa Ya Oke Apa yang Dia lakukan Tentunya Dia bakal Manggil Kalau enggak Baxia Ya Cisiao Oke Taya Aktif Dan Apa yang Dipanggil Rasanya Kalau enggak Salah Cisiao Dia manggil Cisiao Bukan Baxia Tapi Cisiao Harusnya Cis Kalau Dia pakai Apa ya Baxia Mungkin Agak Lebih Bagus Gak tahu Apa yang Dipikirkan Dia Dan Taya Itu Juga Kalau Lebih Bagus Lagi Dia Baxia Tapi Gak Apalah Suka Suka Musuhnya Aja Oke Dia bakal Summitnya Gak Dipakai Oke Hancur Summitnya Kagak Kagak Dipakai Dia Apalagi Decknya Nana Ini Lumayan Guys Oke Langsung Panggil Miss Lano Miss Lano Buang Buat Supaya Dino Kita Kebal Dari Activation Effect Langsung Hancurkan Dan Akhirnya Kombo Kita Berjalan Di turn Ke 6 Ini guys Kombo Kita Akhirnya Berjalan Tapi Kita Sebenernya Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Memanggil Konduktor Tirano Satu-satunya Harapan Kita Memanggil Dino Rastel Pangratop Ya guys Oke Tapi Sebelum Itu Terjadi Musuh Sudah Langsung Menyerah Sudah Putus Asa Musuhnya Anjay Mungkin Dia Takut Ya Dikiranya Kita Masih Punya Tirano Lagi Satu Gashya Mungkin Gak Tau Oke Kita Langsung Saja Let's To the next Video Guys Let's Go Dan Kali Ini Draw Kita Lumayan Bagus Ya Guys Ada Ovi Raptor Dan Ada Baby Shira Di Tangan Oke Aktifkan Ini Turn Musuh Ya Oke Di Negate Saja Dia Menggunakan Punk Noh Punk Kita Cepat Cepat Saja Ya Guys Oke Ini Sedikit Menakutkan Guys Kita Tidak Ada Lagi Yang Namanya Negator Ya Yang Kita Punya Cuma Lightning Stop Buat Menghancurkan Semua Attack Position Musuh Ya Guys Ini Kombo Yang Lumayan Menakutkan Dari Musuh Nih Cupid Pitch Borel Sword Dragon Borelot Dragon Savage Dragon Dan bisa Lightning Storm Kita bakalan Di Negate Dengan Mudahnya Guys All right Dan dia bisa Men-summon Colossus Anjay Bisakah kita Menang Guys Bisakah kita Menang Bisa Tenang Saja Bisa Kita Kita Akan Memancing Dia Menggunakan Lightning Storm Supaya Omni Negate Si Borelot Ini Aktif Jadi Kita Bisa Menggunakan Efeknya Soul Eating Oviraptor Ini Guys Tidak Bakalan Tidak Kena Negate Kecuali Musuhnya Ada Impermanence Disini Oke Bakal Di Negate Otomatis Oke Nice Pancingan Termakan Ya Pastinya Termakan Kalau tidak Dia Bakal Hancur Alright Aktifkan Hancurkan Kenapa Kita Tidak Panggil Oviraptor Ya Guys Kenapa Karena Efeknya Kolossus Ini Kita Tidak Bisa Draw Kartu Dari Deck Ketangan Selain Di Masa Drawing Waktu Drawing Pace Jadi Kita Tidak Menggunakan Soul Eating Oviraptor Melainkan Langsung Normal Summon Si Archosor Ini Guys Untuk Kemudian Kita Manggil Linkuriboh Linkuriboh Secure Gardna Supaya Kita Bisa Menggunakan Double Evolution Field Disini Untungnya Kita Double Evolution Field Punya Oke Aktif Dan Ini Double Evolution Field Ini Dari Ini Dari Deck Atau Hand Ke Field Jadi Tidak 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 Kena Efeknya Polosus Mantap Oke Nice Langsung Nyerah Musuhnya Bayangkan Men Itulah Betapa Menakutkannya Konduktor Ultimate Konduktor Tirano Belum Ngapain Baru Dia Nongol Langsung Nyerah Musuhnya Oke Kita Langsung Saja Let's Go To The Next Game Iya Lagi Lagi Tentu Saja Kita Di Second Turn Dan Musuhnya Adalah Three Brigade Kita Setau Saya Setau Saya Fraktal Yang Bisa Kita Negate Fraktal Sama Keras Yang Perlu Dineget Dari Three Brigade Ini Kalau Bisa Keras Cuma Terakhir Keras Agak Susah Agak Tricky Buat Negate Yang Jelas Kita Fraktal Dulu Mungkin Fraktal Ini Bisa Kita Negate Dengan Menggunakan S Blossom Sedangkan Keras Tidak Bisa Menggunakan S Blossom Memang Seharusnya Pesai Frame Gear Ini Digunakan Buat Keras Untung Disini Kita Dineget Kalau Nggak Salah Dineget Sama S Blossom Oh Nggak 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 Dineget Jadi Kerasnya Tidak Bisa Kita Nah Ini Musuhnya Sengaja Pakai Droplet Buat Buang Ini Nerval Oke Keras 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 Dan Disini Kita Tidak Bisa Menggunakan Impermanence Karena Impermanence Bisa Digunakan Dari Tangan Kalau Di Field Kita Nggak Ada Monster Ini No 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 Atau No Semua Semua Kartu Jika Kamu Nggak Ada Control Kartu Kamu Bisa Menggunakan Tapi Ini Ada Jadi Kita Bisa Menggunakan Impermanence Kita Berharap Pada Nibiru Aja Lagi Dan Musuhnya Malah Menggunakan Pank Red Top Kayaknya Dia Kehabisan Amunisi Jadi Kombonya Gagal Disini Berarti Dengan Kata Lain Kita Meniget Si Siapa Tadi Praktal Tadi Lumayan Sukses Ya Guys Oke Keras Aktif Kita Tidak Bisa Menggunakan Impermanence Anjay Dia Malah Summon Itu Langsung Saja Dia Summon Apolosa Mantap Apolosa Bisa Kita Neget Ya Guys Apolosanya Dengan Menggunakan Impermanence Anjay Mabar Alright Aktif Impermanence Kita Bungkam Dulu Apolosanya Guys Supaya Dia Tidak Bisa Neget Apek Monster Kita Dan Sudah Aman Ya Ada Miselanosaurus Aktif Dibuang Ke graveyard Maka Pangratop Tidak Bisa Menghancurkan Monster Monster Dinosaur Kita Guys Let's Go Alright Terat Langsung Panggil Lingkur Ribo Walaupun Dia Menghancurkan Lingkur Ribo No problem Guys Kita Malah Bagus Ya Malah Enak Tetap Kita Kita Kan Lingkur Ribo Tujuan Utamanya Buat Manggil Ultimate Konduktor Tirano Ya Makanya Sengaja Dibuang Ke Graveyard Kalau Dihancurkan Pangratop Malah Gak Apa Malah Bagus Oke Aktif Ini Bingung Ya Guys Kita Mau Manggil Babysera Gak Ada Untungnya Untungnya Paling Buat Bahan Hancuran Si Ultimate Konduktor Tirano Tapi Itu Pun Apa Ya Kurang Sip Juga Ya Guys Akhirnya Kita Manggil Ini Guys Giant Rack Kenapa Giant Rack Jadi Nanti Buat Kita Benis Buat Manggil Ultimate Konduktor Tirano Terus Bisa Manggil Pangratop Bisa Kita Panggil Dengan Efeknya Oviraptor Tetapi Percuma Kita Tidak Bisa Spesial Summon Pangratop Karena Pangraton Kan Bisa Spesial Summon Kalau Jumlah Monster Musuh Lebih Banyak Dari Kita Sedangkan Sama Dua Jadi Kita Nggak Bisa Panggil Pangratop Spesial Summon Pangratop Akhirnya Ambil Giant Rack Sajalah Buat Bahan Benis Nanti Kalau Dia Benis Dia Bisa Ter Spesial Summon Let's Go Benis Giant Rack Dan Link Kuriboh Ultimate Conductor Tyrano Nice Giant Rack Active Nah Ini Kita Jaga Jaga Guys Kita Double Protection Kita Akan Manggil Evulsar Dolka Buat Menigate Si Pangratop Kalau Dia Berani Menigate Menghancurkan Kita Malah Bagus Jadi Pangratop Hancur Jadi Kita Lebih Bebas Nyerang Monster Damage Yang Kita Masuk Ke Musuh Bakal Lebih Banyak Kalau Dia Hancur Dihancurkan Oleh Dolka Oke Lanjut Jadi Disini Pangratopnya Gak Gampang Ngapain Oke Langsung Saja Kita Serang Dengan Ultimate Conductor Serangan Kedua Menuju Pangratop Anjay Langsung Dolka Dan Terakhir Gakna Anjay Tapi Masih Kurang 300 Guys Tanggung Amat Gak Apalah Tapi Kita Masih Ada Dolka Disini Efeknya Masih Utuh Dua Ya Let's Go Dan Musuhnya Enpes Pasrah Guys Itu Dia Ya Begitulah Guys Selesaikan Gakna Oke Itulah Tadi Kekuatan Dari Deck Dino Specialist Second Turn Ya Guys Ingat Ini Khususus Second Turn Tapi Kalo Terpaksa Di First Turn Ya Gak Apalah Cuma Kalo Kita Menang Tos Langsung Ambil Aja Tanpa Ragu Ya Pakai Second Turn Ya Guys Terus Kekurangannya Ya Apa Ya Kalo Kita Banyak Kartu Terlalu Banyak Kartu 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 Di Tangan Di Draw Ya Itu Kan Namanya Ngebreak Kayak Match Yang Pertama Tadi Itu Terlalu Banyak Kartu Staple Di Tangan Jadi Kita Agak Kesusahan Ya Tapi Terus Kalo Ketemu Kayak Gitu Terus Berusaha Aja Guys Asal Kita Bisa Meramu Dan Mempermainkan Kartu Kartu Dino Kita Tenang Saja Tetap Ada Harapan Terus Yang Kedua Untuk Memainkan Deck Ini Kalian Harus Hapal Kartu Kartu Mana Saja Dari Setiap Deck Musuh Itu Yang Kalian Negate Ya Guys Kalian Harus Hapal Seperti Misalkan Apa Namanya Kalo Apa Si Siapa Dry Tron Dry Tron Kan Si Angel Yang Ada Sayap Itu Yang Perlu Dineget Sama Benten Benten Ya Benten Ya Kalo Gak Salah Benten Nah Terus Kalo Si Kalo D3 Brigade Tadi Mungkin Fraktal Tapi Fraktal Gak Wajib Yang Paling Wajib Itu Si Keras Itu Perlu Nah Itu Ya Jadi Perlu Juga Pengetahuan Untuk Counter Setiap Setiap Deck Apa Aja Yang Harus Di Negate Ya Oke Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Dan Semoga Terutama Buat Penggemar Deck Deck Dinosaur Mantap Ini Deck Dan Like Jika Kalian Suka Dan Subscribe Channel Jika Belum Subscribe Untuk Membantu Mendukung Perkembangan Channel Terima Kasih Semuanya Tetap Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Ciao I End My Turn Come And Fly Away With Me Come And Fly Away With Me Sampai Pass 기� Prefer Sampai Geshe Son